Lu pengen badan bagus, lu usaha, lu pengen finansial bagus, lu usaha Terus lu pengen karakter bagus dan lu pengen ini natural gitu Masalahnya aku males belajar dan cukup lupa Nah ini masalahnya lu males belajar dan pelupa Masalahnya lu tuh males Lu males dan lu pengen menjadi alpha secara otomatis gitu Gak semuanya bener-bener bisa hitam putih, hitam putih, hitam putih gitu Ada abu tua, ada abu muda Halo bro, balik lagi sama gue, Koko Bredebok Di video kali ini gue akan ngebahas tentang alpha male lagi Apakah ada yang namanya fail alpha male? Karena gue ada sedikit ya kayak perdebatan di kolom komen Dan gue ngerasa bahwa ini gak akan ada endingnya So gue lempar ke kalian, ke penonton atau netizen Gimana menurut kalian, kalian anilai sendiri dan nanti kalian boleh komen lagi Oke Gue bahas soal alpha male, jadi gue bahas tentang bahasa tubuh alpha male Dan komen, berarti settingan dong, bukan alami dari sananya Yaitu menjadi diri sendiri Dan gue ngerasa bahwa Ya nobody born alpha gitu loh Lu untuk jadi seorang gitu Untuk jadi seorang alpha male Ya harus ada usaha gitu Lu pengen badan bagus Lu usaha, lu pengen finansial bagus Lu usaha, terus lu pengen karakter bagus Dan lu pengen ini natural gitu Itu gak masuk akal menurut gue ya Oke, terus dia bilang Maksud aku memang ada yang butuh kerja keras untuk mencapai hal itu Ada pun yang tidak Ibarat seorang yang dikenal publik Dan dia misalnya sekedar nyanyi suara mirip Nika Ardila di medsos Tanpa adanya kesadaran pada dirinya sendiri gitu bro Gue gak ngerasa ini relevan sih ya Kalau lu dikasih suara mirip Nika Ardila Ya itu udah gak bisa diapa-apain gitu ya Lu terima jadi Tapi gue yakin gitu Ketika lu punya suara mirip Nika Ardila Lu pasti sadar gitu Gak mungkin lu nyanyi dan lu ngerasa Oh ya suara gua enaknya Tapi lu gak merasa bahwa suara lu mirip Nika Ardila Kecuali misalnya lu yang bener-bener gak tau Tapi biasanya orang tau sih Orang tuh tau kalau mirip Dan berusaha Ya kalau orang udah mirip Nyanyi di medsos Pasti dia akan nyanyiin Nika Ardila punya Supaya viral Itu kan udah bagian dari usaha gitu Gak bener-bener natural Kayak misalnya Tapi Ketika lu dikasih suara mirip Nika Ardila Ya itu udah gak bisa diapa-apain tuh Lu harus bedain apa yang bisa dikontrol Dan apa yang gak bisa dikontrol Kayak misalnya yang kemarin sempet ramai Ada Warkopi Yang mirip sama Warkop Itu Kalau lu mirip sama Indro Warkop Ya itu Udah gak bisa diapa-apain itu Itu memang udah dikasih sama Tuhan Lu mirip Indro Warkop Lu udah gak bisa ngapa-ngapain Tapi ketika Yang mirip Indro Yang mirip Dono Yang mirip Kasino Udah ngumpul Dan sengaja Ini kan udah ngumpul Ya berarti ini mereka memang bertujuan Supaya viral gitu Tapi kalau Yang mirip Indro ini Misalnya di mana Di Jakarta Misalnya yang Mirip Dono Misalnya di Jember Yang mirip Kasino Misalnya di Sumatera Dan mereka sendiri-sendiri Itu gak ada effort Ya udah dari sananya Tapi ketika lu udah dikasih Sama Tuhan mirip Dan Apa namanya Lu sengaja berkumpul Itu kan effort gitu Jadi harus dibedain Mana yang bisa dikontrol Dan mana yang gak bisa dikontrol Ya itu lu udah mengontrol Lu pengen viral Beda sama yang mirip Rafi Ahmad Dia jualan baso Dan tiba-tiba dia terkenal Itu bener-bener Pure ya dari sananya Udah rejeki Gak bisa dikontrol juga Dia kan gak berusaha Masukin medsos Gue mirip Rafi Ahmad apa Tapi ada orang yang masukin Dia lagi dagang baso Kalau gak salah Ya itu gak bisa dikontrol gitu loh Kalau lu mau jadi alpha Lu misalnya lu pengen jadi pemimpin yang baik gitu Ya lu harus latihan Lu pengen jadi public speaker gitu Lu pengen Ya lu harus latihan gitu Emang ada orang mendadak misalnya Oh mendadak gue tuh Berani ngomong Ya gak juga Pasti dipengaruhi-pengaruhi latar belakangnya gitu Jadi Gak ada lah lu pengen misalnya Nah secara natural Oh gue lahir alpha Gue udah Udah bisa jadi pemimpin yang baik Gue udah punya karakter-karakter alpha Gak bisa Ya itu lu tuh dilatih lah Dilatih Makanya kenapa Sebenernya banyak gitu Kayak Itu kan dilatih itu juga Berpengaruh banget sama keadaan lu Di masa lalu Dan lu bisa merubah Kalau memang mau Ya susah Tapi ya bisa Itu intinya Jadi gue nonton Satu video Tentang Boy William Sama Rudy Salim Dia bilang Si Boy itu asalnya introvert Tapi dia Apa namanya Mau gak mau Harus jadi extrovert Karena keadaan Dia pengen terjun di dunia entertain Masa kayak gitu disebut Fake extrovert gitu ya Kan Susah lah Terus dia juga bilang Oke mulai hari ini Konten-konten Bakal di Aktualisasikan Sambil menyimak tips Videonya Saat ingin berjabat tangan Seorang maupun gerakan lainnya Masalahnya Aku males belajar Dan cukup lupa Nah ini masalahnya Lu males belajar Dan lupa Masalahnya Lu tuh males Ini udah sarkas ya Gue tau lah Ini sarkas lah Gue juga gak bego gitu Cuman Ketika lu males Ya udah Kalau lu males ya Lu males Dan lu pengen Menjadi alpha Secara otomatis gitu Ya itu udah gak bisa Masalahnya kan lu males gitu Jadi Maksudnya tuh Bukan secara gak natural Itu gini ya Misalnya Kalau lu Lu belajar gitu Cara jabat tangan Misalnya seorang alpha male Ya lu ketika jabat tangan Bukan lu mikir Oh ini gimana ya Gimana ya Tapi lu udah belajar Lama kelamaan tuh Itu bakal jadi natural gitu Ketika lu jabat tangan Misalnya lu udah belajar nih 6 bulan ke depan Lu jabat tangan Lu udah gak usah mikir Lu langsung tau Cara jabat tangannya gimana gitu Ya udah Itu kan berproses gitu Lu gak dari lahir Tiba-tiba Oh gue lahir sebagai alpha Gue udah tau semua Cara jabat tangan segala macem Kan ya gak kayak gitu lah Ya semua dipelajarin gitu loh Ini bukan Bukan sesuatu yang dari sananya Jadi intinya tuh Yang bisa lu kontrol Itu bisa lu rubah gitu Kayak misalnya Sifat Yang tadi gue bilang Finansial Kesehatan Itu tuh bisa lu rubah gitu Lu pengen sehat ya Pola makannya lu benerin Kayak gitu-gitulah Sifat tuh termasuk bisa dirubah Kecuali bawaan lahir ya Misalnya lu dikasih Bawaannya misalnya sama Tuhan Tingginya gak terlalu tinggi misalnya Itu ya lu udah gak bisa rubah gitu Jadi ada yang bisa dikontrol sama yang ada yang enggak Dan sifat itu bisa Kalau lu males Ya males aja gitu Terus dia bilang lagi Jika anda terobsesi dari seorang alpha Omega, beta, male Dan lainnya Dengan mengikuti panduan tips Secara sengaja sadar diri dari Alam sadar Ya ntar lu baca sendiri lah Itu bukan kepribadian asli Seperti halnya Koleri, sanguin Nah gak tau lah apalah Masalahnya istri aku berprofesi sebagai psikolog Oke bro Ada sedikit yang kelupaan Makanya gue bikin via vlog aja Jadi tadi kan lu bilang bahwa Istri lu ada psikolog Sedangkan psikolog adalah Profesi yang dipelajari Jadi lu bisa pelajari Kalau karakternya gini Jadi begini Kalau kayak gini Jadi gini Intinya bisa dipelajari Kenapa? Karena ada kuliahnya Jadi itu dipelajari tuh Gak natural kan jadi psikolog Apakah itu masuk Fake psikolog? Jadi lu tolong komen Yang tadi itu ke gue ya Yang waktu itu Debat Jadi di komen Jadi istri lu itu sebenarnya Fake psikolog atau enggak? Karena itu kan bisa dipelajari Bisa ada teorinya Jadi misalnya kalau gue ngambil Sekolah psikolog Misalnya gue juga bisa jadi psikolog Apakah itu fake psikolog? Atau gimana? Coba komen Aku punya sifat Kepribadian asli Ya Semua juga Kepribadian asli tuh Ya orang tuh males Lu pun kalau Gak dilatih gitu ya Gak dididik sebagai manusia Ada kan manusia Yang tinggal di hutan Sama beruang Ya lu tuh jadi kayak binatang gitu Manusia tuh jadi kayak binatang Semua tuh dilatih gitu Gak ada yang asli Messi tuh sama Tuhan Dikasih bakat sepak bola Tapi kalau dia gak main bola Dia diem aja Itu gak akan keluar Gitu Jadi Yang bisa lu kontrol Intinya lu jangan males lah Jangan pengen terimanya Instant-instant Enak-enak-enak gitu loh Dan ingat Seorang tidak akan menjadi pemimpin Jika tidak ada yang dipimpin Ya itu memang bener ya Dan Ya itu bener lah Gak usah di debatin juga sebenernya Lu belajar misalnya Cara menjadi pemimpin yang baik Kalau lu gak praktekin Lu gak punya Kasarnya lu gak punya karyawan Ya Gak bisa juga Gak bisa juga memang Bukannya aku mengintiminasi Tapi aku cukup mengingatkan Secara metodologi Dimana Tidak ada gelap Jika tidak ada terang Begitupun sebaliknya Gak ngerti sih gue maksudnya apa Jadi Yang dimaksudkan orang ini Sebenernya dia pengen nerima Alpha Male tuh secara Natural gitu Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Orang Deddy Kaur Busier aja Menurut gue dia Alpha Male Menurut gue ya Tapi kalau dia Hidupnya gak susah Misalnya dia lahir dari keluarga kaya Dan itu Alpha Male Ya Banyak kan kasus Kayak orang kaya Yang punya anak Anaknya terlalu enak Yaudah Anaknya itu males Gak ada jiwa pejuang Gak ada Ya intinya Negatif-negatif lah Karena Tiap hari dikasihnya uang Uang-uang Udah gak ngerasainya susah Banyak Dan itu gak akan lahir jadi Alpha gitu Bapaknya Alpha bisa jadi anaknya Gak Alpha ya karena Kondisi gitu Sedangkan banyak juga Orang yang lahirnya misalnya kurang Secara ekonomi Ya mau gak mau jadi extrovert Mau gak mau jadi Alpha Itu lama-lamanya Jadi natural gitu Jadi gue percaya Kayak proses lah Intinya yang bisa Inti dari video ini tuh Sebenernya yang bisa lo atur Yaitu berproses gitu Kecuali yang gak bisa lo atur Intinya yang bisa lo atur tuh Harus dipelajari Harus melalui masa susah gitu Gak bisa Secara instan lah Intinya sih sebenernya Cuma gitu doang gitu Jadi Menurut gue sifat bisa diatur Dan melalui proses gitu Bukan kayak yang lo dikasih Oh iya muka lo mirip si A Atau misalnya suara lo mirip si A Tinggi badan lo cuman sekian Nah itu udah gak bisa ada apa-apain Itu lo dikasih suara mirip Nika Ardila ya mau gimana gitu Lo pengen Ganti jadi suaranya mirip Prihana Kan gak bisa gitu Jadi ya Intinya sih kayak gitu ya Jadi Gue ngerasa bahwa itu bisa diatur Dan itu adalah sebuah proses Jadi Gak mungkin kan orang lagi berproses jadi Alpha man lo bilang Fake alpha gitu Terus misalnya orang yang lagi Berproses jadi atlet Lo bilang fake atlet gitu Kan gak kayak gitu lah Gak semuanya bener-bener bisa Hitam putih Hitam putih Hitam putih gitu Ada abu tua Ada abu muda Gak semuanya bisa kayak gitu lah Jadi misalnya kayak Orang misalnya Berani nih Seorang pembunuh nih misalnya Seorang pembunuh tuh Berani ngebunuh misalnya Berani tatuan Misalnya Udah berani segala macem lah Udah paling berani Udah paling sangar Tapi seorang pembunuh Takut sama cicak misalnya Banyak kan ada aja Orang yang sangar Takut sama kodok Orang yang sangar Takut sama kecoa Ini udah berani banyak nih Terus ini Tiba-tiba dia ada takut satu Apakah ini dia jadi Fake berani gitu Jadi Lo tuh sebenernya gak berani Lo tuh ada takutnya Lo tuh beraninya pura-pura Karena lo masih ada takutnya Kan gak kayak gitu Gak semuanya tentang Bener-bener 100% hitam 100% putih Oh ini fake Ini fake Gak kayak gitu juga Ada yang namanya berproses lah Terus gak selalu hitam dan putih lah Jadi banyak gitu Gak bisa di Kategoriin Dan intinya Kalau lo mau bagus Dan bisa lo kontrol Ya itu berproses Belajar Susah Kalau males yaudah Lo mati aja lah Udah gak bisa kemana-mana Oke Intinya videonya segini aja Daripada kepanjangan Gimana menurut kalian Gue Koko Berewa Pamit dulu Ciao Gimana menurut kalian Gimana menurut kalian